Pemain terbaru Persebaya Arsenio Valport telah menjalani debut perdana di Indonesia saat dimainkan di babak kedua melawan Persikabo Senin kemarin. Bermain tak sampai 30 menit, striker asal Belanda ini menjalani proses adaptasi di tim Bajol Ijo. Penyerang asing Persebaya Surabaya Arsenio Valport langsung menjalani debutnya di Persebaya saat menghentikan Samsul Arief di menit ke-66 dalam pertandingan melawan Persikabo 1973 Senin kemarin. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku dirinya tak berharap banyak dengan memasukkan Valport, apalagi Persebaya sedang dalam posisi menang. Pelatih hanya ingin memberi kesempatan agar ex-striker Busan e-Park tersebut beradaptasi dengan baik. Pasalnya, sejak kedatangannya di Indonesia, Valport hanya satu kali menjalani latihan, yaitu saat official training jelang menghadapi Persikabo. Oke, Valport memang debut hari ini, jujur dalam pertandingan kali ini saya tidak terlalu banyak mengharapkan dia, apalagi posisi tadi kami sudah menang. Yang terpenting bagi saya adalah saya memberi waktu, saya memberi kesempatan, Valport untuk beradaptasi dengan tim. Dia tidak pernah sekali latihan, hanya ketika official training. Menurut saya, dia perjalanan dari Belanda ke Indonesia masih harus karantina selama satu minggu, tidak ada latihan. Terus saat ini saya beri kesempatan main 20-25 menit. Menurut saya tadi juga agak buruk, bahkan dia mendapatkan peluang. Yang seharusnya, peluang itu menjadi handsball tadi seharusnya. Jadi saya yang tadi memberi kesempatan, Arsen untuk beradaptasi dengan tim. Itu sih tujuan saya memainkan dia. Meski tak kurang dari 30 menit, pelatih berlisensi AFC Pro ini menilai penambilan Valport tak terlalu mengecewakan. Bahkan pemain asal kincir angin tersebut juga bisa memberikan ancaman ke gawang Persikabo. Di laga lanjutan nanti, Persebaya akan kembali dipertemukan dengan PSM Makassar di pekan ke-19-31 Jumat malam nanti. Laga ini bisa menjadi ajang pembalasan atas kekalahan Persebaya atas PSM di putaran pertama lalu dengan skor 3-1.